Pemirsa Satuan Polisi Palong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menggelar sidak gerakan disiplin nasional kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang. ASN yang ketahuan tidak lengkap dalam berpakaian dinas dicatat untuk selanjutnya diberi hukuman kode etik oleh SKPD terkait. Satuan Polisi Palong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menggelar sidak gerakan disiplin nasional kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Sumedang. Sidak digelar mulai dari Mall Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, serta Dinas Parbud Kabupaten Sumedang. Para ASN yang tengah menjalankan tugas diperiksa terkait kedisiplinan tentang kedatangan jam kerja, kelengkapan atribut baju dinasnya termasuk dalam menjalankan protokol kesehatan di tempat kerja. Mereka yang ketahuan tidak disiplin dalam kelengkapan baju dinas seperti papan nama atau pangkat langsung di data untuk selanjutnya dilaporkan kepada SKPD masing-masing. Ada pun dari hasil kegiatan ini kami akan laporkan evaluasi terhadap kepala SKPD, tapi akan ada tindak lanjut pemberian hukuman melalui kode etik di tingkat OPD masing-masing kurang lebih ya ada 20 lah, 20 orang terkait dengan tadi pakaian seragam dinas yang tidak memakai atribut secara lengkap dan benar. Selain para ASN, warga yang ada di lingkungan kantor pun ikut diingatkan agar menjalankan protokol kesehatan dan menjaga jarak saat berada di lobi antrian.